...dari Museum Leiden yang dikirim oleh Sultan Sepuh XI Apa isi surat ini? Ini adalah menanyakan bagaimana kelanjutan dari janji pemerintah Belanda ataupun dalam hari Snow Corgolnya kepada Alexander yang waktu itu sudah ditinggal sendiri di sini dan minta diberi anugerah sebagai Sultan Sepuh Jelas sekali di sini disebutkan Nah, pernyataan dari Senok sendiri saat masih hidup seperti apa? Kami sendiri belum mendapatkan jawaban dari Senokorulunya Di sini sudah disebutkan bahwa Sultan Sepuh membahasakannya Alexander itu sebagai Kang Putra Kang Putra Jadi sudah 13 tahun berturut-turut Alexander itu berkirim surat kepada Senokorulunya meminta dianugerahi dengan gelar Sultan Sepuh tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban Sehingga 1908 dan 1909 Sultan Sepuh XI menulis kembali surat kepada Senokorulunya meminta kepastian Di sini semua tertantung Sehingga ini kita dari surat ini kita sudah bisa menarik kesumpulan sangat gamblang sekali bahwa Alexander itu bukan keturunan dari Sultan Sepuh XI dan Alexander itu hanya seorang anak laki-laki yang dititipkan kepada Sultan Sepuh XI pada saat Senokorulunya itu harus kembali ke negeri berada pada tahun 1906 Artinya berarti Lukman yang juga keturunan Alexander jelas? Jelas Tidak bisa menggantikan Sultan Sepuh XI di Keraton Kasepuhan Seperti yang sudah disebutkan di dalam keputusan MA tahun 1964 dimana disebutkan bahwa Alexander itu tanpa ada gelar apapun sementara yang melawan yang bersangkutan itu ada lima orang ratu dan satu orang raden yaitu Raden Mas Sugiyono siapa itu Raden Mas Sugiyono? Raden Mas Sugiyono adalah kembaran almarumah ibu saya dimana beliau pada saat kakek saya meninggal atau seorang suku meninggal beliau baru berumur sembilan tahun yaitu itu kenyataannya pada tahun 1942 kurang lebih kurang lebih sebelum Jepang mendarat di Eretan pada tahun pada tanggal 1 Maret 1942 dimana pada saat itu Belanda harus bergegas keluar dari Indonesia sehingga siapa yang akan dititipkan disini satu-satunya adalah Alexander Alexander ini memang harus mengembalikan tahtanya kepada Raden Mas Sugiyono manakala Raden Mas Sugiyono sudah beranjak dewasa perjanjiannya seperti itu betul itu adalah perjanjian keluarga saja dan itu pernah dilakukan bulan Maret atau April 1965 Alexander dipanggil ke rumah ini ini saksinya kursi ini juga dengan Raden Mas Sugiyono di hadapannya ada almarhumah ibu saya kemudian juga kakak ibu saya adik ibu saya yang paling kecil Ratu Alif Saleha dan juga ada 5 rupiah istri kedua dari Sultan Sepuk 11 berarti Pak Gusti juga ikut menyaksikan saya hanya menyaksikan karena waktu itu saya belum berumur 12 tahun ikut menyaksikan tapi saya sedikit-sedikit bisa mengerti dimana nenek saya mengatakan kepada Raden Mas Sugiyono bahwa Raden Mas Sugiyono harus mengambil tahta dari Alexander tetapi pesan dari Raden Mas Sugiyono adalah siapapun menjadi Sultan di Keraton Kesepuan ini silakan saja asalkan amanah pesan amanah ini tidak pernah dilaksanakan oleh Alexander dan semua keturunannya nah sekarang dengan situasi yang sekarang Sultan sendiri ingin menyatakan seperti apa sebentar sebagai tambahan juga ini adalah hasil scanning dari harian suara merdeka tahun 1957 57 dimana Alexander dilaporkan kepada Presiden Soekarno di Istana Bogor salah satu lapornya adalah armarmah ibu saya kenapa dilaporkan karena Alexander sudah menjual dan menyewakan tanah-tanah yang beri Keraton Kesepuan bisa dilihat dari judulnya kan disini jadi kalau boleh dibilang selketa di Keraton Kesepuan sudah sejak dahulu tahun 50 ini tulisan dari seorang ahli naskah kuno ini adalah yang apa yang diulas disini yang diulas ini adalah tiga lembar surat yang ditulis oleh Ratu Sofi Joharia yang menuliskan dari mana datangnya Alexander dan dari mana datangnya Maulana ini tadinya saya mau tutup karena ini sebenarnya tapi demi kebenaran demi tegaknya kebenaran dan demi tegaknya kembali marawah keraton kesepuhan terpaksanya harus saya lepas mau tidak mau ini kurang jelas terpaksa oleh Pak Muhtar Zaidin secara ilmiah Hai tidak tulisan ini bukti yang sangat otentik sekali dan ini waktu sidang persidangan kemarin belum saya rilis juga karena kami masih menjaga sopan santur masih menjaga hadap karena ini adalah masalahnya air yang tadi kami tidak mau melepas betul singkatnya apa yang mau disampaikan sekarang dalam situasi begini kami hanya berharap satu kami berharap Rukman dan keluarga besarnya segera meninggalkan keraton kesepuhan kemudian menanggalkan seluruh atribut kesultanan yang melekat di diri mereka dan mereka harus secara bersama-sama menyerahkan keraton kesepuhan ini kepada keluarga besar bukan kepada saya kedepada keluarga besar karena apapun yang saya lakukan nanti kedepan sebagai Sultan 10 disini pertanggungan jawab saya adalah kepada keluarga besar karena keraton ini bukan milik saya pribadi bukan milik keluarga saya bukan juga milik satu keluarga yang ini adalah milik keluarga besar dan milik saya tidak akan membatasi ini milik-milik masyarakat cerbon tetapi ini milik nasional milik Indonesia yang harus kita jaga nah disinilah saya ingin bahwa segeralah saya minta Lukman sejarah logowo menyerahkan ini menjadi kepada keluarga besar... saya harusnya itu dulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih.